Monumen Nasional itu di depannya ada patung Pangeran di Ponegoro. Patung itu bukan menghadap ke Monas tetapi menghadap ke Istana. Adalah untuk mengingatkan semua penguasa-penguasa yang ada di Istana untuk mengerti bahwa garda terdepan Monumen Nasional itu, perjuangan nasional Indonesia adalah ulama. Terima kasih kerana menonton! Saudara-saudara kami yang pada hari malam ini ikut berserta PKS mengadakan satu ubat limar dan kemudian yang dibicarakan adalah peran ulama dalam membela dan mempertahankan Pancasila. Satu judul yang luar biasa di bulan Oktober ini karena sebentar lagi kita akan mendengar adanya hari santri tanggal 22 Oktober. dan juga kita baru saja melewati 1 Oktober yang merupakan hari kesaktian Pancasila. dan saat itu ada peristiwa yang membuat kita semuanya terharu karena adanya pahlawan revolusi kita itu dari para perwira tinggi dan kemudian kita bisa melihat cara kepergian menghadap Allah ternyata bukan karena kehendak Allah tetapi ada kehendak dari golongan saudara-saudara kita yang menamakan dirinya Partai Komunis Indonesia. Satu hal yang perlu kita renungkan semuanya pada malam ini di Indonesia ini untuk bisa seperti hari ini itu mengalami satu perubahan, mengalami satu perjuangan yang cukup panjang dan dalam perjuangan yang begitu dalam dan panjang itu maka peran ulama sebenarnya sebagai garda terdepan. Tetapi karena sejarah itu dibuat oleh penguasa lalu terjadilah nama ulama ini tidak ada di mana-mana. Dan walaupun sebenarnya kalau kita ke Monas saja dari sisi luarnya maka kita melihat Monumen Nasional itu di depannya adalah ada patung yang diberikan patung Pangeran di Ponegoro. Dan patung itu bukan menghadap ke Monas tetapi menghadap ke Istana. adalah untuk mengingatkan semua penguasa-penguasa yang ada di Istana untuk mengerti bahwa garda terdepan Monumen Nasional itu perjuangan nasional Indonesia adalah ulama. Dari situ saja kita bisa mengerti bahwa ulama adalah terdepan. tetapi karena Indonesia ini ilmu tentang perjuangan bangsa ini dinamakan sejarah. Sejarah itu bukan bahasa latin. Ilmu-ilmu di Indonesia ini kebanyakan menggunakan bahasa latin seperti susuluhi, pesuluhi, antropuluhi, semuanya pakai lohi-lohi begitu. Dan yang satu di seluruh ilmu di Indonesia ini hanya sejarah menggunakan bahasa Arab. Sajaroh yang artinya pohon. Kita bisa melihat bahwa perkembangan pohon itu berawal dari biji yang kecil dan kemudian berubah menjadi pohon yang rindang. Demikian pula manusia-manusia dunia ini juga manusia Indonesia itu berawal dari yang dinamakan nutfah atau sperma dan bentuknya sangat kecil sekali. Karena kalau dilihat kesatuannya artinya persatunya itu kita bisa melihat ada kepalanya ada ekornya dan ada badannya. Kita semuanya bisa melihat ketiga-tiganya itu ukurannya adalah 60 mikron. 60 mikron itu adalah 60 persejuta kali satu mili. Badan yang kita miliki hari ini itu adalah merupakan bentuk yang awalnya itu adalah hanya 60 persejuta kali satu mili. Maka kecilnya terhingga karena kita sekarang menjadi pemimpin besar atau apa yang kita miliki pada tiap-tiap individu yang menjadi keadaannya sudah beda sekali dengan awalnya maka pertumbuhan manusia seperti itu dinamakan sama diibaratkan seperti pohon. maka ilmu tentang kemanusiaan yang berubah demikian ini dinamakan sejarah dalam bahasa Indonesia bahasa Arabnya sejarah. Kita bisa melihat bahwa pengertian demikian ini karena adanya di Indonesia itu kesadaran bangsa ini dapat kita lihat kesadaran sejarah bangsa ini dapat kita lihat dari istilah-istilah yang dimiliki tiap-tiap bagian dari bangsa yang menyukai sejarah. Maka lalu ada istilah tarif. Tarif itu digunakan oleh kalangan pesantren. Tarif Rasulullah, tarif sahabat atau yang lain. Dan kemudian juga ada yang disebut tambo minang. Orang Padang menggunakan istilah tambo yang artinya juga sejarah. dan kemudian orang Melayu menyebutkan hikayat. Hikayat hangtua. Ada juga hikayat itu artinya juga sejarah. Dan kemudian ada lagi yang menggunakan istilah yang disebutnya babat tanah jawi. Itu juga babat itu artinya juga sejarah. Nah kalangan-kalangan intelektual barat maka lalu menggunakan history sejarah menggunakan kesih atau kesidenis Belanda. Nah karena banyaknya istilah-istilah yang berbeda-beda ini pemerintah menggunakan satu istilah yang tunggal yaitu disebutnya sejarah atau sajarah. Itu dalam upaya untuk menyatukan peristilahan yang beragam menjadi menjadi satu istilah yaitu sejarah. Sayang istilahnya Basarab. Tetapi kalau kita lihat buku-buku sejarah maka kita ingat bahwa buku sejarah itu dipakai untuk SD, SMP, dan SMA maka isinya banyak masalah-masalah Hindu dan Buddha kita kalau kita lihat buku SMA satu pada SMA yang dulu itu zaman Orde Baru atau Orde Lama itu gambaran halamannya saja ada 140 halaman tetapi untuk Islam hanya 4 halaman dan kemudian untuk Khulafara Rasidin hanya 4 nama disebutnya di dalam itu tidak ada keterangan apa siapa Abu Bakar siapa Umar siapa siapa yang Usman dan juga siapa yang Syedina Ali nah keadaannya demikian ini kita bisa melihat bahwa sejarah yang jumlahnya ratusan halaman itu hanya menyebut nama Khulafara Rasidin hanya namanya saja dan kemudian cerita-cerita yang lain itu berikut sejarah Islam di India dan lain-lain kita semuanya mengerti kenapa pemerintah demikian tadi Pak Sukron Makmun sudah ada masalah dinamakan piagam Jakarta tetapi sebenarnya piagam Jakarta itu sudah dihapuskan yang silah pertamanya tujuh kata-kata yang disitu dan kemudian kebijakan pembuatan buku sejarah maka Islam pun dikerdilkan sampai tinggal hanya beberapa halaman itu seluruhnya dapat kita melihat dari SMP SMA SD semuanya dengan pola persentase yang sangat luar biasa kecilnya Islam itu ulama itu bahkan tidak ada sama sekali dan kemudian kita bisa melihat kalau musium musium itu kita datang maka musium itu musium Jakarta saja itu kita lihat musium itu seluruhnya isinya adalah seperti peninggalan peninggalan Hindu dan Buddha saja Islam itu tidak adalah lagi pengangkatan hal-hal yang lebih utama dan urgen sebenarnya begitu tetapi kenyataannya kita bisa melihat ada satu usaha kalau Hindu Buddha itu ada satu sekeping rasas maka dibicarakan berhalaman halaman atau disimpan dengan hebat di dalam musium musium itu tetapi kalau Islam itu kita bisa melihat walaupun musium tentara peta itu ada bendera yang dinamakan Hulan Bintang itu pun tidak ada walaupun yang melahirkan tentara peta itu adalah ulama-ulama tetapi digambarkan kita bisa melihat yang yang terdepan siapa itu kita bisa melakukan ulama jadi de-ulama isasi soal begitu de-islamisasi jadi Islam ditiadakan dalam sejarah sebagai tulisan tetapi sejarah sebagai perjuangan untuk menjadi Indonesia sekarang itu luar biasa kalau kata nasional yang diartikan itu adalah cinta tanah air cinta bangsa dan negara serta agama maka siapa yang merusak agama pertama yaitu imperialis dan imperialis itu penjajah dan siapa yang mulai penjajah yaitu kita bisa baca Profesor Haji Muhammad Yamin dengan tata negara Mojopaitnya di belakang itu ada satu tambahan yaitu perjanjian turdesilas perjanjian turdesilas itu adalah perjanjian dimana Paus Alexander VI itu memimpin memimpin kelahiran dunia ini bagi dua yang sebelah barat adalah untuk kerajaan katolik sepanol dan kemudian sebelah timur untuk kerajaan kerajaan katolik portugis nah portugis ini sampai di Indonesia bukan seratus tahun sebelum sebelum gerakan nasional tapi pada abad 16 itu masuk ke Indonesia masuk ke Jakarta dan Jakarta pada waktu itu namanya belum Jakarta nama Jakarta itu adalah sesudah ulama yaitu yang dinamakan Syarif Widayatullah atau yang dinamakan Sunan Gunung Jati bersama menantunya Fatahillah bisa merebut kembali Kalapa pada waktu namanya Kalapa Kalapa itu pelabuhan dan kemudian diduki oleh Portugis lalu Portugis diusirnya dan Penguisa direbutnya kembali dan untuk syukuran terhadap hal itu lalu ulama ini mengingat kembali Rasulullah Rasulullah setelah berhasil membebaskan Mekah dari kaum kafir Quresh lalu turunlah ayat Fatkan Mubina itu di bahasa indonesiakan menjadi Jakarta jadi nama ibu kota kita ini berasal dari Al-Quran yang membuatnya adalah ulama jadi sebelum ada hal-hal yang lain melengkapi keindonesiaannya maka ulama lebih dulu memberikan nama kentang hal yang disebut ibu kota Republik Indonesia sekarang pada tahun 1527 itu menjadi Jayakarta atau disebutnya Jakarta artinya kemenangan paripurna yang mengadakan kemenangan paripurna itu ulama atau wali wali sembilan itu diantara wali sembilan itu ada nama yang terkait dengan Jakarta itu adalah Sunan Gunung Jati atau Syarik Ijaitullah dan kemudian punya menantu Fatahillah nah itulah satu keadaan dimana Indonesia berhasil ulama berhasil membebaskan Jayakarta itu dan kemudian seratus tahun kemudian baru ada penjadah yang baru lagi yaitu Belanda Belanda itu membeli tanah hanya sembilan puluh meter persegi mula-mula dan hanya seribu dua ratus real itu dari pangeran Jayakarta itu dan setelah mulainya dan kelanjutannya apa yang terjadi maka dari modal tanah yang sembilan puluh meter persegi itu berubah menjadi satu Indonesia dan untuk bisa menguasai Indonesia demikian ini maka ada satu sistem pajak yang dinambahkan tanam paksa itu yang bekerja untuk kepentingan perang kepentingan menegakkan kejayaan Belanda ataupun pembelintahan kolonial Belanda itu itu dengan adanya tanam paksa nah tanam paksa itulah nanti membuat ada biaya yang sangat tinggi nah dari tanam paksa maka itu dari tabang sampai Merauke itu digunakan uang atau modalnya itu dari petani-petani Sunda dan petani-petani Jawa Terima kasih Terima kasih